Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Sorong pada bulan November mendatang semakin memanas dengan munculnya berbagai calon yang siap bertarung untuk menuduki posisi strategis tersebut. Salah satu calon yang sedang menjadi sorotan adalah Suprapto yang akan menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Malagama. Suprapto yang merupakan kader PDIP telah mengembalikan berkas untuk mendapatkan rekomendasi resmi dari partainya guna maju dalam kontestasi politik tersebut. Keyakinan Suprapto terhadap perolehan rekomendasi dari PDIP menjadi modal utama dalam persiapan menjelang pilkada. Sebagai kader PDIP, Suprapto memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam memajukan daerahnya. Visinya untuk Kabupaten Sorong yang lebih maju dan berdaya saing tentu menjadi salah satu poin penting yang dibawanya dalam kompetisi politik Kabupaten Sorong. Dengan didukung partai politik besar seperti PDIP, Suprapto optimis dapat mengemban amanah dengan baik jika terpilih nantinya. Semangatnya untuk membangun Kabupaten Sorong menjadi lebih baik tentu menjadi dorongan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan pada pasangan Malagam Suprapto yang bisa disingkat masuk pada saat pilkada nanti. Saya Mifin Jalang, CWM Channel